Pemirsa aksi pencurian terjadi di Pura Dalam Desa Pemaron Buleleng hingga meresahkan warga. Aksi pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV sehingga pelaku dengan mudah diamankan polisi. Dari rekaman CCTV yang terpasang di Pura Dalam Desa Pemaron, tampak seorang tia masuk dan mengambil peralatan sound system di Pura tersebut. Beberapa alat sound system diambil pelaku dan dibuntus dengan menggunakan tas plastik hitam yang biasa digunakan untuk tempat sampah. Pencurian ini terjadi pada Sabtu dini hari dan baru diketahui pada selasa malam oleh pemangku Pura saat menggelar upacara keagamaan hingga dilaporkan ke polsek kota Singaraja. Dari hasil penyelidikan polisi, belakangan pelaku diketahui bernama GKAW alias Guseng, 24 tahun, dari Desa Aturan. Tak butuh waktu lama, polisi pun meringkus pelaku bersama barang bukti peralatan sound system yang belum menghasil dijual pelaku. Saat hendak ditangkap, warga sempat ingin menghakimi pelaku namun berhasil dirdam polisi. Yang bersangkutan indikasi pelaku ini dari anturan sehingga dikenalin oleh warga masyarakat di situ. Sehingga kami, unit reskrim kami dalam hal ini yang dikumpulkan oleh Pak Kani Reskrim, gampang untuk kita lakukan penyelidikan karena orangnya dikenalin. Laku mengaku nekat mencuri alat sound system pura untuk dijual dan uangnya akan digunakan poyak-poyak. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal penjuri yang terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Buleleng Pandewis Maya Ainus, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.